Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Rivalitas dua jenama besar asal Jepang, Honda dan Yamaha Sepertinya tidak akan pernah usai Sebab keduanya sering melahirkan produk dengan model yang terbilang sama Sehingga benturan dagang seringkali terjadi Salah satunya adalah persaingan skuter metik bergaya retro Honda, Scoopy dan Yamaha Vino Berapa sih kira-kira harganya guys? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut sama-sama skutik bertema klasik Ini harga Honda Scoopy vs Yamaha Vino, versi dari TV Otomotif Pertarungan Scoopy vs Vino memang tidak pernah ada selesainya Hal ini wajar, karena keduanya masuk segmen motor metik bergaya retro Rivalitas antara Honda dengan Yamaha tidak hanya terjadi di ajang MotoGP saja Tetapi sampai ke produk sepeda motor metik mereka Salah satunya adalah persaingan motor metik mungil, Honda Scoopy dan Yamaha Vino Kedua sepeda motor ini guys memiliki desain yang bisa dikatakan mirip Sama-sama menggunakan desain klasik Tidak hanya itu, keduanya memiliki kapasitas mesin yang tidak berbeda jauh Namun sebelum kita bahas tentang harganya nih guys Kita intip dulu ya spesifikasi dari kedua motor ini Biar kalian makin mantap nih saat memilih motor retro ini Yuk kita simak bersama Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Desain Scoopy vs Vino Bicara tentang desain, Scoopy vs Vino memang sama-sama memiliki aura retro yang kental Hanya saja bukan berarti keduanya mirip 100% Tetap ada perbedaan dari kedua rival ini Terlebih, kalau kita lihat secara detail Honda Scoopy mengkombinasikan retro dengan tampilan yang unik Hal ini tampak dari penggunaan kaki-kaki kecil tapi tebal Roda yang dipakai motor Honda ini 100x90 12 inci di depan Dan belakangnya 110x90 12 inci Kemudian untuk dimensinya sendiri, Scoopy juga cukup mungil Spesifikasinya memiliki panjang 1847mm, lebarnya 686mm, dan tingginya 1061mm Lalu untuk bobotnya cuma 99kg Sangat mungil bukan? Sementara itu, Yamaha Vino punya dimensi lebih bongsor Panjangnya 1870mm, lebarnya 700mm, dan tingginya 1066mm Meski demikian, dari sisi bobot ternyata lebih ringan 1kg loh dari Scoopy Yaitu 98kg Bicara tampilan Vino, ciri khasnya adalah retro yang mengarah ke elegan Hal tersebut tampak dari penggunaan roda dengan ukuran lebih besar 14 inci Meski demikian guys, ukuran bannya tidak terlalu lebar seperti Scoopy Kuda besi ini pakai 80x80 14 inci di depan Dan 100x70 14 inci di belakangnya Walaupun ada perbedaan antara Scoopy vs Vino, namun keduanya tetap motor yang cocok untuk ditunggangi oleh pemula Hal ini dikarenakan bobot ringan dan tinggi jog yang rendah Dengan begitu, pengendara pemula sekalipun sangat percaya diri ketika duduk di atas jognya Terlebih karena kaki dengan mudah menapak ke aspal Nah, cocok buat kamu nih yang masih pemula ya Mesin Yamaha Vino lebih powerful guys, bila dibandingkan dengan Honda Scoopy Kenapa begitu? Karena motor Matic ini pakai kapasitas mesin 125cc Jadi sudah pasti torsi dan tenaganya lebih besar dibandingkan Scoopy yang cuma menggunakan kubikasi 110cc Di atas kertas, mesin Yamaha Vino sanggup mengeluarkan torsi puncak hingga 9,6 Nm pada 5.500 RPM Dan tenaga maksimalnya 9,38 HP pada 8.000 RPM Putaran gasnya dalam-dalam, maka kamu bakal merasakan akselerasi mantap dari motor retro ini Jantung mekanis yang dipakai oleh Vino juga diaplikasikan oleh Yamaha untuk Mio M3, X-Ride, Soul GT, dan lainnya Sementara Honda Scoopy yang berkubikasi cuma 110cc hanya bisa menyemburkan tenaga 8,98 HP Pada 7.500 RPM dan torsi puncaknya 9,4 Nm pada 6.000 RPM Walau kalah dalam sisi performa, bukan berarti tidak ada kelebihan dari mesin Scoopy ya Salah satu yang bisa diandalkan guys, dari jantung mekanis dengan kapasitas kecil adalah keiritannya Bunda sendiri mengeklaim konsumsi BBM Scoopy mencapai 61,9 km per liter Dengan metode pengujian ACE R40 Euro 2 Salah satu syarat angka irit ini tercapai adalah memaksimalkan fungsi ISS-nya Dengan mesin yang bisa dibilang mumpuni guys, berapa ya kira-kira harga dari dua motor ini? Harga Scoopy vs Vino Soal harga Scoopy vs Vino sebenarnya tidak berbeda jauh Keduanya ada di kisaran angka 19 jutaan Di tahun 2020 ini Hanya saja kelebihan Yamaha Vino adalah tersedia dalam 3 varian Premium, Sporty, dan Grande Khusus Vino Grande merupakan varian tertinggi dengan tambahan fitur-fitur menarik Seperti lampu depan LED dan SSS Maka dari itu harganya mencapai 19,895 juta Untuk OTR Jakarta Terkait warna bodi, Vino Grande memiliki dua pilihan Royal Blue dan Luxury Red atau Merah Lalu untuk harga Vino Premium dan Sporty berada di angka 18.735.000 Untuk OTR Jakarta Dijual lebih murah karena memang fiturnya tidak sebanyak varian Grande Pilihan warna untuk Vino Sporty adalah Retro Green Classic Blue Dan Vintage Red Kemudian Vino Premium juga punya tiga opsi loh Yaitu White Latte Black Espresso Dan juga Caramel Brown Sementara untuk harga Honda Scoopy mencapai angka 19.750.000 untuk OTR Jakarta Pabrikan berlogo sayap juga tidak membedakan bandrol serta fitur dari Scoopy, Sporty, dan Stylis Beda kedua varian ini cuma di pilihan warna dan stiker bodinya Untuk Scoopy Sporty tersedia dalam tiga pilihan warna bodi yaitu Sporty Red, Sporty Black, dan Sporty White Lalu khusus Scoopy, Stylis punya empat opsi warna bodi Yang pertama yaitu Stylis White Red Stylis White Brown Stylis Black Stylis Matte Red Dan juga Stylis White Bagaimana? Mau pilih yang warna mana nih? Fitur Honda Scoopy vs Yamaha Vino Berbicara bagian fiturnya guys, Scoopy vs Vino sungguh banyak perbedaan Motor Matic Retro, lansiran Honda jauh lebih unggul ketimbang Garbutala Ambil contoh dari sistem pencahayaannya, Honda Scoopy sudah pakai LED projector untuk bagian headlampnya Tentunya selain meningkatkan visibilitas berkendara saat malam hari, LED juga membuat kelistrikan motor jadi lebih stabil Bukan cuma itu saja, Honda Scoopy dilengkapi dengan fitur keamanan anti-taf alarm dan answer back system Fungsi alarm untuk mencegah maling, sedangkan answer back system memudahkan pencarian kendaraan di lokasi parkir Scoopy pun memiliki konsol box depan yang didalamnya ada power charger Fungsi fitur ini untuk mengisi daya smartphone ketika berkendara Sudah begitu, Honda Scoopy juga punya bagasi yang luas sebesar 15,4 liter Di dalam bagasi di bawah jok tersebut, kamu bisa menyimpan helm half face Tidak selesai di sana, motor berlogo sayap menggendong teknologi ACG Starter yang mampu membuat suara mesin lebih halus saat diaktifkan Ada pula idling stop system atau ISS yang bikin irit bahan bakar Karena mesin otomatis mati setelah motor berhenti lebih dari 3 detik Bandingkan dengan Yamaha Vino Karena untuk Matic yang satu ini belum dilengkapi dengan USB charger Dan kapasitas bagasinya hanya 8,7 liter saja Maka tidak muat untuk menyimpan helm Sementara untuk lampu depan, Vino cuma pakai LED di varian tertinggi dan belum ada proyektornya Kemudian untuk fitur penghemat bahan bakar seperti ISS, motor ini pun punya Hanya saja namanya stop and start system Sayangnya lagi-lagi cuma ada di varian tertingginya Nah, jadi akhirnya memilih yang mana nih guys? Vino ataukah Scoopy? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mario Bangun, channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya Lupa tonton video berikutnya